Halo brothers, jumpa lagi dengan Ebb, dan video kali ini saya mau unboxing Beyblade Burst BU yang keempat, si Void Excalibur. Ini sebelumnya Beyblade udah rilis 2 minggu lalu, cuman baru bisa saya unboxing sekarang, sementara kalau B2B lain udah mulai unboxing ya. Saya baru beli si Void Excalibur ini baru-baru, cuman saya bukan beli cuma si Void doang ya, saya kebetulan ditawarin sama salah satu seller Tokopedia langganan sih, langganan Beyblade bisa. Saya dapet ini, confirm chain kerbius, kalau dilihat di boxnya itu ada centang di chain kerbiusnya, wah gila, saya ditawarkan ini saya langsung ambil sih sebenarnya, jadi bebarangan sama si Void dikasih sama ini, gak perlu capek ngegacang, gak perlu capek bakar duit, ya cuman untuk gacang Beyblade, dan saya gak harus beli confirm setnya sih, karena confirm setnya itu lumayan mahal, untuk satu confirm setnya aja bisa, 1650.17 ya, itu dapat 6 Beyblade, jadi saya utamakan dulu si kerbius ini sih, ketimbang yang lain jenat, ditawarin sama apa, trigger, disini kan kita dapat trigger juga disini, cuman saya belum mau ambil triggernya, mungkin ya next time bisa saya ambil triggernya. Oke, ini untuk chain kerbius bisa jadi unboxing selanjutnya ya, jadi saya fokus dulu sama si Void Excalibur, nah ini kalau penampakan dari depannya si Void Excalibur ini, ini seperti ini box yang lumayan besar ya saya pertama kali lihat di promosinya Takara Tomi sama di gambar ya itu kelihatannya kayak kecil banget kalau kayak seperti ini tuh tapi saya nggak mengingat bakal sebesar ini ini lebih besar dari boxnya Valkyrie kita coba bandingkan nah ini boxnya si Valkyrie coba kita bandingkan model sama sih ukurannya ketebalannya juga kurang lebih sama panjangnya juga kurang lebih sama ya untuk si Valkyrie ini berarti nggak terlalu besar coba saya enggak pernah lagian boxing kotak-kotak besar gini ya yang terakhir tuh paling besar apa ya Oh Cazitsu triple booster kemarin tuh siang terakhir sebelumnya lain badan boxing ya setelah itu yang lama dan boxing setelah itu ini baru mau lanjut lagi unboxing Oke jadi di boxnya Sifat Excalibur ini kita diberikan b-blad burst BU yang baru yaitu Sifat Excalibur kalau di sini Sifat Excalibur XN Sword Dash 1 jadi ini bakal ada 1 2 3 4 baru sih harusnya di dalam ini terus kita diberikan juga Sword Launcher nah Sword Launcher ini kayaknya menarik tapi bakal jadi pembahasan besok ya kayaknya yang kalau saya unboxing paling saya review singkat dulu karena mungkin saya bakal compare sama apa sama launchernya yang kita dapat di dangerous bandial itu yang ada bearingnya mungkin saya bakal compare sama itu dan di dalam boxnya ini nah ini dia ada di atas ini si Sword Launcher jadi power slot power customize customize power Sword Launcher kalau nggak salah itu namanya susah banget panjang dah oke di belakangnya itu dia ada penjelasan soal 4 high Excalibur ini dynamite eh dynamite color BU core ya itu kan ini lumayan unik sih BU core karena sebelumnya saya juga udah tengok di apa ya di promosionalnya Takarotomy itu udah ngeluhin pedang di dalam core-nya itu menarik banget sih bagi saya mengingatkan dengan saya sih sebenarnya dengan si apa nih ya si Bastard Excalibur nih cuman kalau Bastard Excalibur ini kan memang di layernya tuh udah ada pedangnya gitu jadi enggak ada yang maksudnya extend pun dia extend keluar gini udah nampak kalau disini dia tersembunyi dulu setelah tersembunyi dulu nanti dia baru keluar-nya keluar kita bakal cari tahu itu nanti kayak gimana ya terus untuk Blade Blade nya si Void terus nah ini Armor 1 nih bikin penasaran banget sih ya Armor 1 ini karena di Armor 1 sendiri itu juga nih di ujung ini ada kayak menekan kecil itu sebelumnya pernah saya bahas di video Sipot Excalibur yang saya discuss tentang proper Excalibur sama tangan rilisnya itu kemarin di situ sih terus ada di sebaru lagi XN XN ini aduh saya lupa Saintos ya Ayah ini sini aja di sini namanya rupanya terus di Saintos dan di Saintos ini katanya ada yang baru cuman nanti kita kita cari tahu karena sebelumnya saya udah perhatikan yang jelas di video promosionalnya Takara Tomi waktu itu terus untuk driver SWAT ini bisa jelasin driver SWAT ini sama kayak model Buster Excalibur kemarin cuman dia diberikan dash kalau kemarin kan Buster Excalibur itu cuma driver SWAT doang nggak pakai dash terus di sini ada penjelasan singkat ya soal apa apa sih namanya ini customize power SWAT launcher panjang banget Oke terus di sini nah ini dia jadi di dalam cornya itu nanti ada kayak pedang keluar gitu nanti kita bakal praktek gimana cara keluar terus ini bu sistemnya saya kurang ngerti tapi ini bakal ada hubungannya eh si core tadi itu dengan di satas di Saintos tadi ini ada hubungannya makanya dia kasih lingkar-lingkaran ini nandain supaya kayak ada apa ya kita ada kayak bentukan ini terhubung kemana nih terhubung kemana gitu kayak ada koneksinya Oke terus yang lainnya enggak ada samping juga enggak ada Oke langsung aja kita unboxing unboxingnya kayaknya ini udah agak panjang ya karena kita harus revusikan lagi soalan tuh eh posernya kita di sini gede banget tuh di stiker di sini ini ada stikernya seperti skybor sama stikernya launcher terus uang wuhh wuh padat isinya lebih padat dari sefer Valkyrie waktu itu ini apa kelepaknya launchernya ini grip launcher ya grip launcher nya terus terus ini si launchernya tadi wah gede banget ini loncernya buset nih saya nggak pernah lho minjang so launcher dari dulu rilis ya so launcher pertama yang di seri apa ya seri bebek burst yang satu-satu sampai hari nih saya enggak pernah pegang so launcher bahkan enggak punya soh lancor nih baru pertama kali official saya punya soh launcher dan kek kelihatan lebih bagus kayaknya tapi bakal kita compare di next video kita kata compare sama eh driver eh apa launcher bering ya customize bering nya yang dipaketan di bagian jeres belial waktu itu subscriber ini tuh buset ini lebih tebal dari pada sebelumnya nih kayaknya bakal jauh lebih berat sih dan sayangnya saya nggak bawa timbangan lagi aduh si lupa terus mau buat timbangan tak terlebih dari si paknya apa nih pak launchernya kita buka lagi nepatnya apa buset buset panjang banget coy terus untuk lancernya wow ini loncernya tebal banget asyik uh berat sih lumayan main bobot loncernya lumayan bobot juga nih terapakannya sepertinya ini lumayan bobot ya terus di apa kasih gear power ya ini kan gear power kalau gear biasa itu kan dia bentuknya lingkaran kalau ini gear power tuh bentuknya agak peta gitu terus ini bisa left and right cuma default left and right nya itu kan sudah ada di gripnya sudah di sini ya jadi si tali loncernya ini juga udah bisa left and right jadi dia punya gigi di sebelah kiri eh sebelah sebelah-sebelahan gini ya jadi nggak perlu bolak-balik kayak gini nggak perlu lagi karena dia juga nggak bisa di belakangnya tuh nggak ada tempat untuk taruh ininya juga power gearnya juga jadi cuma satu arah aja gitu di jadi lebih simpel sih sebenarnya karena kalau launcher string punya iya kan harus ditimbal balik itu sementara ini kan nggak perlu ditimbal balik tinggal masukkan yang kanan masuk yang kiri udah tinggal tarik aja sih cuman yang bikin saya penasaran power launch-nya itu bakal sekunceng apa itu yang bikin saya penasaran sih apa bakal lebih kenceng dari si bearing launcher bisa jadi seperti itu tapi bakal kita bahas di video selanjutnya Oke jadi bentukannya tuh seperti ini nah tuh buset gaga banget ini launcher nggak ada lawan ini official perdana pertama kali saya punya software launcher pertama kali ya ini sebelumnya saya belum pernah punya software launcher karena software software launcher itu harganya lumayan mahal ya apalagi yang pelancar season 2 punya mp2 versi 2 lah ya berarti versi 2 aja itu satu loncernya mau 700 700 800 cuma untuk software launcher yang digital software launcher itu Wah gila itu mahal banget sementara kalau diisi kode sekali bernih sama dengan sekali bernya kemarinnya berapa yang 460 puluh masalah pada 180 ada yang jual 500-an juga sih tapi kalau kalau diisi kode sekali bernih sama ada yang ada yang aneh gitu oke jadi disini kalau megang yang soal launcher tuh ya seperti ini ya di pedangnya gitu jadi pas kita nariknya pun kayak narik pedang benar-benar sepertinya Hai itu suara busa itu suara Pak kok kayak gear nyangkut gitu sepertinya ya kita tadi coba yang left tadi disini udah di labelin kalau disini leftnya disini rightnya kita coba yang yang rightnya suara nyangkut ya oke memang gini sih saya nggak pernah punya jadi nggak tahu gimana soal launcher kebentukannya Oke kita pinggirin dulu bakal jadi di next video sekarang kita masuk ke sifat Excalibur nya jadi seperti ini penampakan sifat Excalibur itu lumayan tebel ya lebih tebel tebel dibandingkan B yang lain cuman jatuh tebelnya kayaknya lebih ke atas itu karena kan di bagian corenya tuh kanda muncul kayak pedang gitu jadikan harus misalkan ruang di tengah-tengah koknya jadi seperti ini bentuknya player sifat Excalibur jadi pedang yang saya masuk tadi tuh seperti ini Coba kita keluarin dulu seperti apa bentuk pedangnya jadi disini pedangnya kayak itu ya kayak frame nggak ada penahan gitu kayak free move aja nah jadi kalau kita miringkan sedikit seperti ini nah si pedang tuh bakal langsung keluar ya saya nggak ngerti sih maksudnya tujuan dibikin pedang seperti ini seperti apa cuman katanya di promosionalnya itu supaya apa serangannya jauh lebih kuat sebenarnya sama sih bentukannya kayak Buster Excalibur ini jadi kalau Buster Excalibur itu kan punya extend mode sama normal mode gitu kalau normal modnya kan pedang atau masuk ke dalam seperti ini kalau extend modnya dia kan bakal jatuh pedangnya seperti ini dan membuatnya katanya libasannya lebih kuat gitu tapi kayaknya nggak berpengaruh banget gitu saya malah lebih doyinya pakai normal modnya ketimbang pakai extend modnya cuman karena penahan yang nggak ada ya untuk bladenya apa untuk pedangnya C Excalibur ini jadi dia lebih sering bablasnya ke extend modnya ketimbang normal modnya jadi kemungkinan kalau di Excalibur satu ini harusnya sih ada penahannya sih misalnya dipromosional juga ada penahan nah dan yang tadi ya yang di boxnya itu kalau kita lihat nah disini sama disini dia ada kayak apa ya kayak titik kecil gitu garis gitu tebal itu kayaknya buat apa koneksi sih sama ininya sama si di centus tadi nah disini centus tadi tuh mana nah disini tuh tadi itu nah ini dia dikasih tunjuk tadi di bagian atasannya sini ya kan ada kayak seperti apa seperti penjualan sikit apa sih bahasanya gitu intinya gitulah terus ada bentukan garis seperti ini jadi dia bilang tadi boxnya gimana ya terus tadi dibilangnya kalau sih bisnya ini bagian sini itu koneksi sama ini tapi sih nggak tahu sih masalah arti koneksinya tuh ke arah mana kita bakal cari tahu tapi tunggu dulu kita bakal habisin dulu nah terus tentu si belinya sifat ini pasti semua enggak ada metal jadi ini bagian putih ini tetap plastik ya ini bukan metal yang metal tuh cuma bagian ini pedangnya tadi itu dan bentuknya pun diagonal ya ini pertama kali saya melihat dan matkor dah persatimat kor yang bentuknya diagonal seperti ini yang biasanya kita tahu itu kalau horizontal vertikal ini diagonal sendiri tapi lumayan unik sih menurut saya mengingatkan kayak oh diagonal ada ada diagonal ada Ultimate Valkyrie diagonal juga enggak tapi kalau Altimer Valkyrie kan dia bisnya dari Valkyrie season 1 ya kalau ini kan dia nggak punya biskai season 1-2 gitu enggak ada sedia lebih ke desain baru gitu ketimbang pakai desain-desain yang lama Oke terus untuk disnya edisnya armor nah ini armor pun digunas juga nah disini armornya itu ada kayak sejenis penjeler pedang itu kayak apa bagian kuncing ya bagian runcing sendiri satu ini kita bisa menjadikan dia di satu tadi jadi cuma punya satu apa satu runcingan gitu satu penjualan sisi gitu jadi ya sesuai namanya sih kayak sebelumnya kalau di satu dia punya satu kalau disini kalau armor satu punya satu kalau armor 2 punya dua armor 4 punya 4 ya segitu sih jadi ngikut sesuai dengan angkanya Oke terus untuk apa ya untuk di centus tadi ini di centusnya juga enggak terlalu itu ya enggak terlalu ada yang spesial banget cuman dia balik lagi ada kayak bagi kunci disininya kayak ada bagian runcing ini kebuntuk enak benar terus untuk di bagian belakangnya nah disini di bagian belakangnya ini kan ada kita nampak nih kayak ada lubang ya lubang kecil di bagian sini ya ini katanya kalau di promosional itu supaya driver itu enggak goyang gitu karena sebelumnya kalau kita pakai disk-disk biasa gitu kalau kita goyangkan drivernya kan dia agak goyang sementara kalau di sini dia enggak goyang katanya tapi nggak tahu sih ini bakal kita buktiin deh gimana soalnya dia mengikut dengan polanya ini di driver ini kan ada kayak pola sisi kiri kanan yang apa yang menjelur keluar seperti ini nah jadi dia bakal ketahan di lubang ini supaya tidak goyang tapi apa sih itu sih kayak gitu tuh apa sebenarnya kayak kurang paham juga atau biar enggak lebih gampang bers atau gimana itu Oke coba kita satukan dulu sisi for Excalibur ini tadi bagian shortnya shortnya kemana sini ya berarti eh eh kemana ya Nah di sini sportnya tapi terbalik Oke bagian sportnya disini Oh dia sportnya enggak itu ya dan sportnya enggak nyesuaikan dengan ini nyesuaikan dengan arah sport yang ada di play dia malah hati lari sendiri gitu tapi kalau misalnya kita balikkan kita balikkan eh kita balikkan seperti ini dia malah ke atas posisinya nah haksu banget ini B asli tapi coba kita misalnya masukin ke sini nah dia lebih ke high mode sih sebenarnya ketimbang low mode jadi tujuannya bagian runcing tadi itu lebih ke high mode ketimbang low mode karena low saya kayaknya enggak pakai juga sih bagian itu Oke kita pasang dulu di low mode terus susah banget ini dia guna bikin pusing eh tersebutkan dulu terus untuk disnya tadi yang tulisnya saya penasaran sih ini masa tujuannya tuh apa gitu karena di sini kayaknya juga enggak ada penahan enggak ada itu gitu jadi kalau misalnya kita mempasang si Sivo Excalibur ini kita harus masukkan dulu belinya kedalam jadi baru kita putar di sampai mentok terus kita masukin driver setelah eh bukan deh kita kayak gini dulu masukin driver gimana nah baru kita posisi kemiring gini supaya si eh sportnya tadi itu enggak menjelur keluar jadi kalau misalnya kita pasang dalam posisi seperti ini ini sportnya bakal kita nggak bisa kunci gitu jadi harus kita beginikan dulu baru kita mentokkan misalnya udah ke apa ya ketahan sama bagian sisi-sisi di sini dan ini agak aneh sih sebenarnya kalau saya bilang ya karena kalau bentukannya seperti ini kalau kisah kita terlalu buru-buru nih kadang kalau eh masang bedet setelah versi itu kan agak gimana gitu ya karena dia mau cepat-cepat jadi kadang kalau misalnya kita lupa jadi ketahan gitu gitu gini-ginikan ini resiko sama blade yang ada di dalam pisau besi yang didalam ini bisa bengkok patah atau mungkin mengganggu yang bagian dalam cuma ya kalau mempunyai Sivo Excalibur ya ini sebenarnya harus dihati-hati sih buat eh masangnya dari eh burst ke klik awal gitu ya Oke saatnya kita coba battle dengan biblik yang lain kira-kira seberapa kuat Sivo Excalibur ini let's go to the battle Oke yang pertama saya mau coba Sivo Excalibur ini kita coba bakal putar pakai apa namanya eh KSM SWOT Launcher susah banget dah 3 2 ini agak lebih pendek ya eh si apanya ini si disnya ini lebih nyentuh ke bawah kayak Ultimate Valkyrie si jatuhnya ini tapi kayak saya miring tadi coba tes kali lagi oh enggak terlalu gitu ya enggak terlalu gitu kita dia tadi tuh lebih nyentuh ke bawah ya kita coba battle sama si Buster Excalibur ini generasi Chosie ya 3 2 1 ini nggak pernah pakai SWOT Launcher udah bingung kayak gimana main kenceng powernya juga dapet gitu oke oke oh oh naik kita coba sekali lagi dan nah ini dia mulai bergerak kliknya jadi kalau misalnya kliknya itu tadi bergerak suaranya bakal menguncul keluar cuman pasmu lagi muter aja tapi kalau misalnya dia kondisi habis putaran dia masih bakal kayak ini kalau nggak ya seperti ini bentukannya ah agak aneh sih modelnya tapi menurut saya agak sedikit unik lebih alah lebih unik demikian Buster Excalibur kemarin cuma eksten atas bawah seperti ini ya kita coba sekali lagi 3 2 1 lumayan enak sih memakai launcher ini tapi agak sedikit berat waktu ditarik ini kan biasa juga wah burstnya gak itu ya gak surprise banget gitu, biasa aja oke sekian dulu unboxing dan juga review tentang C-Void Excalibur thanks for watching, jangan lupa untuk subscribe like dan juga share, kalau kamu punya rikas komen saja di bawah dan kita jumpa lagi di video B-Blade selanjutnya ini beratnya berapa berat banget sih kayaknya tapi gak lebih berat dari kitling dragon sih